Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Pada selasa 6 Juni kemarin, tepat 79 tahun sejak pasukan sekutu memulai operasi D-Day atau pendaratan Normandia di barat laut Perancis. Invasi ini disebut sebagai salah satu titik balik Perang Dunia Kedua yang berujung kekalahan blok porosnya Nazi Jerman. Operasi D-Day disebut tak disangka oleh pihak Jerman karena keberanian sekutu menyerang Perancis dan menerjunkan pasukan berjumlah besar. Pada 6 Juni 1944, pasukan sekutu mulai mendarat di Normandia, kemudian mengusir Jerman dari Perancis lalu bekerjasama dengan Uni Soviet untuk menaflukan Berlin. Sekutu menerjunkan hampir 160 ribu tentara untuk menyerbu Normandia pada 6 Juni 1944. Terdiri dari 73 ribu tentara dari Amerika Serikat dan 83 ribu tentara dari Inggris Raya dan Kanada. Pasukan dari negara lain juga terlibat termasuk pasukan Perancis pimpinan General Charles de Gaulle yang melawan pendudukan Jerman. Waktu itu pasukan Jerman disebut menyiagakan sekitar 50 ribu tentara di Normandia. Lebih dari 2 juta tentara sekutu, pelaut, pilot, paramedis, dan relawan dari berbagai negara terlibat dalam keseluruhan operasi Overlord yang dimulai dengan D-Day Normandia. Pendaratan amfibi saat D-Day dimulai pada 6 Juni 1944 sekitar pukul 6 lebih 30 pagi waktu setempat. Pasukan sekutu menyasar lima pantai yang diberi nama dengan kode, yaitu Omaha, Utah, Gold, Sword, dan Juno. Selain pendaratan amfibi, pasukan sekutu juga menyerang di pedalaman. Menerjunkan pasukan terjun payung pada malam hari di titik-titik strategis. Pasukan Rangers Amerika juga mendaki tebing untuk mengeliminasi posisi Jerman saat D-Day. Sekutu menerjunkan sekitar 11 ribu pesawat, 7 ribu kapal, dan perahu, serta ribuan kendaraan lain selama penyerbuan D-Day. Totalnya 4.414 pasukan sekutu terbunuh ketika pendaratan D-Day. Dan lebih dari 5 ribu di antaranya terluka. Setelah pendaratan, sekutu dan Jerman bentrok dalam pertempuran Normandia. Selama pertempuran ini, 73 ribu pasukan sekutu tewas dan 153 ribu terluka. Sekitar 20 ribu warga sipil Perancis juga terbunuh selama pertempuran Normandia. Banyaknya korban sipil, utamanya disebabkan pengeboman sekutu ke kota-kota dan desa-desa di Perancis. Sementara di pihak Jerman, jumlah pasti korban jiwa tidak diketahui. Sejarawan memperkirakan 4 ribu hingga 9 ribu tentara Jerman terbunuh saat D-Day. Sekitar 22 ribu tentara Jerman pun diperkirakan tewas selama pertempuran Normandia. Demikian berita terkini terkait sejarah dan fakta pendaratan di Normandia sebagai titik balik perang dunia kedua. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.